Amen. Oke, Bapak-Ibu Surah yang kasih Tuhan, saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul sore hari ini, yaitu Who's the Master. Saya pikir sebelumnya ada beberapa judul nih, jadi apakah Who's your Master atau yang lain-lain, tapi saya akhirnya pilih Who's the Master. Maksudnya apa? Who's the Master itu siapa yang menjadi Tuhan, bukan siapa yang menjadi Tuhan kita, tapi dari banyak hal yang bisa menjadi Tuhan, siapa yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa minggu kebelakang, kita udah belajar nih ya, tentang yang namanya memberi ya, tentang giving secara singkat, kalau saya bisa rangkum, jadi kita nih belajar bagaimana kita boleh setia terhadap 10% yang menjadi milik Tuhan. Tapi dari bulan ini, kita akan belajar bagaimana kita mengatur terhadap yang 90%. Jadi 10% kan itu minimal yang memang punya Tuhan. Tapi kita perlu belajar sebagai gereja Tuhan, dan saya mengucap syukur kita boleh masuk ke dalam satu momen ini ya, dalam satu masa ini dimana kita belajar bagaimana kita boleh memperlakukan 90% yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya lihat, saya lihat lagi ke belakang, bahwa kayaknya selama hampir 18 tahun saya di tempat ini, ini pertama kali gereja ini, saya dan tim pengembalaan Pester Z, kita mengajarkan tentang keuangan. Atau di lisi saya sendiri, saya belajar lebih lagi tentang namanya bagaimana kita mengelola yang 90% ini. Dari banyak firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama-sama, kita lihat bahwa firman Tuhan itu memang luar biasa dan menekankan khususnya bagaimana kita mengelola menjadi Tuhan atas setiap uang kita, money and possessions, atau our wealth. Dan itu satu firman yang luar biasa, karena seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa bagaimana sebenarnya Alkitab itu menulis banyak tentang topik tentang keuangan, atau tentang kepemilikan, tentang kekayaan, 2300 ayat lebih, itu lebih dari tentang iman, tentang pengharapan, kalau dikombinasi, digabungkan semuanya, ternyata Alkitab banyak mengajarkan tentang kepemilikan, atau keuangan. Itu menunjukkan betapa pentingnya tentang keuangan ini di dalam kehidupan kita. Dan nanti kita akan lihat ya, bagaimana Yesus sendiri punya satu penekanan yang luar biasa, dan mengajarkan banyak jemaah Tuhan, juga lewat hamba-hambanya, untuk mengajar jemaah Tuhan tentang satu area ini, yaitu keuangan, atau money and possessions, tentang keuangan dan kepemilikan. So mari kita lihat mulai dengan satu perikop dari kitab 1 Timotius, pasal yang ke-6, ayat yang ke-17, sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan buat Bapak-Ibu Saudara ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan kepada Allah, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah kepada mereka, agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi, dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk dirinya, di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Minggu lalu, judul khotbahnya yaitu The True Life. True Life. Ini kehidupan yang sebenarnya. Jadi firman Tuhan ini mau supaya mengajarkan kita supaya kita boleh memiliki sebuah kehidupan yang sebenarnya. Dalam New King James Version ini dikatakan that they may lay hold on eternal life. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu juga bukan kehidupan yang hanya di dunia ini, tetapi ada kehidupan di masa yang akan datang yang selama-lamanya. Kemudian Good News Bible katakan bahwa and they will be able to win the life which is truly life. Jadi ini nih, kehidupan yang sebenarnya ini seperti sebuah pertandingan dimana kita kalau gak mengerti, kita gak skillful, kita gak bisa, gak punya perlengkapannya, kita bisa kalah nih. Pada akhirnya dalam hal ini kalah dalam keuangan, dalam kepemilikan yang membawa kepada satu kehidupan yang seharusnya kekal bersama dengan Tuhan, tetapi malah kebalikannya. Hidupan yang anti-klimaks justru. So, ini yang menjadi satu dasar seri dari bulan ini yaitu kita akan belajar tentang true life. True life. Kehidupan yang sebenarnya dalam hal khususnya money and possessions. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan ini mau untuk kita memiliki kehidupan yang sebenarnya. God wants us to live a life that is truly life. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan gak mau kita punya kehidupan yang sekedar fana yang di dunia ini, tapi God wants us to live a life that is a truly life. Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang sebenarnya. So, next slide. Dan kemudian and then the other slide please follow ya. And then God is life. Tuhan itu adalah sebuah kehidupan. And God is the source of our life. Tuhan itu adalah kehidupan sendiri dan dia adalah sumber dari kehidupan kita. Jadi kalau kita mau memiliki kehidupan yang sebenarnya berarti kita harus fokus kepada sumber kehidupan itu sendiri yaitu Tuhan. Karena dengan kita hidup fokus kepada Tuhan, di dalam Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita maka kita akan memiliki kehidupan yang sebenarnya. Dalam hal ini apa? Artinya bahwa hidup itu harus di dalam Tuhan bukan di dalam keuangan, bukan di dalam kepemilikan. Kemudian hidup kita bergantung kepada Tuhan bukan bergantung kepada keuangan dan kepemilikan atau hidup yang fokus kepada Tuhan. Kita akan belajar nih. Saya juga belajar banyak. Kita boleh meningkat lebih lagi. Saya percaya, saya berdoa gereja Tuhan, jemaat Tuhan boleh mengalami sebuah terobosan di dalam keuangan secara pribadi dan juga buat gereja ini kita boleh benar-benar menikmati kehidupan yang sebenarnya yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Dan puji Tuhan di dalam Alkitab itu ternyata memberikan banyak sekali tuntunan. Jadi Alkitab bukan hanya sekedar konsep yang abstrak bagaimana bahwa kita harus seperti ini tapi ada tuntunan dari firman Tuhan ada arahan yang bisa membawa kita untuk mencapai ke sana. Jadi untuk menikmati kehidupan yang sebenarnya untuk bisa mengalami financial freedom untuk tidak menjadi tertekan atau dikendalikan oleh uang itu firman Tuhan berikan banyak sekali tuntunan dalam kehidupan kita. Ini saya pikir ini satu hal yang baik juga terutama buat yang kita udah punya anak ya ini boleh dicatat ini untuk kita boleh bawa dan ajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kepada setiap anak-anak kita. Buat yang masih muda misalnya ada Jeremy disini mungkin yang lain yang mendengarkan firman Tuhan ini bisa belajar prinsip kebenaran firman Tuhan ini supaya kedepannya boleh benar-benar menikmati kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kedepan dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar bahwa dalam hidup kita ini kita punya yang namanya peran atau role sehubungan dengan keuangan. Jadi saudara ini kalau saya katakan tentang keuangan ini berarti keuangan dan kepemilikan ya money and possessions atau in general I'm talking about wealth tentang kekayaan tentang kemakmuran. So firman Tuhan akan ajarkan dan kita akan belajar satu untuk hari ini tapi ada empat apa ya istilahnya peran yang kita mesti miliki yang pertama itu sebagai master dan kedua sebagai investor yang ketiga sebagai steward atau pengelola yang keempat sebagai sewer sebagai penabur nah ini kita akan belajar dalam minggu-minggu ke depan. sore hari ini kita akan belajar tentang the master so the first one God called us to be the master of our wealth which means money and possessions. Tuhan ini memanggil kita untuk kita boleh menjadi yang namanya master master dari kepemilikan kita nah waktu saya katakan master disini ini bukan master dalam arti seperti hamba yang bekerja kepada Tuhan atau kita mungkin punya orang yang membantu kita dimana kita jadi Tuhan kita punya karyawan atau kalau zaman dulu master itu lebih karena mereka punya slave mereka punya pembantu atau yang budak yang bekerja kepada mereka nah saya gak bicara dalam konteks seperti ini ya jadi ini bukan konteks orang dengan ada orang yang membantu kita atau kita dikuasai oleh orang lain tapi konteksnya apa yaitu seperti ini ini ada yang pertama verb verb itu kata kerja yaitu waktu kita jadi master berarti ada hal yang kita lakukan dimana kita menjadi memiliki sebuah keahlian keahlian yang baik skilled and profision ahli dan baik dan bisa gitu ya dalam menggunakan atau dalam mengelola dalam hal ini keuangan atau dalam kata sifat jadi apa yang dilakukan bawa master itu dia having or showing very great skills or proficiency dia mempunyai ya skill dia punya satu keahlian yang diberikan untuk mengatur atau mengelola keuangan so ini berarti sore hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai master bukan uang yang mengendalikan kita tapi kita yang menjadi tuan atas uang kita yang mengendalikan keuangan kita so ini bisa jadi satu hal yang praktikal karena saya lihat bahwa firman Tuhan itu memang praktikal ya kalau kita tidak bisa bawa kepada kehidupan kita sehari-hari buat apa firman Tuhan tapi tujuannya firman Tuhan itu untuk kehidupan kita sehari-hari so babi bos yang kasih Tuhan Alkitab ini mengajarkan prinsip-prinsip bagaimana kita mengatur keuangan kita Yesus mengajarkan bagaimana kita harus punya sebuah pengertian yang benar dan memposisikan diri kita dengan benar diantara sehubungan dengan uang kita karena itu akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang karena tanpa pengertian yang benar maka kita tanpa sadar kita bisa menaruh pengharapan kita kepada yang namanya keuangan bukan kepada Tuhan kita bisa berharap kepada uang kita dan bisa bergantung kepada uang kita lebih dari kita berharap kepada Tuhan atau bergantung kepada Tuhan so kenyataannya seperti ini this is the reality if you don't master your money it will master you kalau saudara tidak menguasai kalau saudara tidak memimpin saudara tidak mengendalikan uang saudara maka uang kepemilikan saudara akan mengendalikan memimpin kehidupanmu engkau akan dikendalikan oleh kepemilikanmu ini bisa menjadi satu hal yang apa ya mencekik iman kita yang bisa memusnahkan iman kita bahkan bisa memusnahkan banyak hal dalam hubungan kita dengan orang lain dalam hubungan dengan keluarga kita so kita akan belajar satu hal yang luar biasa sore hari ini ini saya lihat gak banyak gereja yang mengajarkan hal ini tapi saya mengucap syukur ini satu hal yang roh kudus bawa untuk kita belajar dan saya percaya setelah ini saat kita melakukan firman Tuhan ada sebuah terobosan yang luar biasa di dalam financial setiap kehidupan kita ada amin so ini Rasul Paulus dia memberikan sebuah warning kepada satu pastor muda yang bernama Timotius dia katakan dalam kitab 1 Timotius pas yang ke-6 ayat 9 dan 10 jadi ini satu hal yang praktikal yang Paulus kasih tau kepada anak rohaninya kita punya anak-anak anak rohani kita anak jasmani kita dia katakan seperti ini ayat yang 9 saya katakan saya bacakan tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu dan hampa yang hampa yang mencelakakan yang menengelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang kita udah banyak dengar firman ini sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka ini sangat-sangat sudah diterjemahkan dengan sangat baik bahwa karena memburu uang orang itu meninggalkan iman mereka dan kemudian firman Tuhan katakan bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang saudara mungkin pernah dengar bahwa akar kejahatan itu bukan uangnya jadi bukan uangnya yang salah tapi cinta kita kepada uang itu yang menjadi sumber akar dari segala kejahatan dan kalau kita bicara akar akar itu adalah satu bagian dari pohon yang dia menyerap semuanya dan dia menentukan kuat tidaknya dari pohon itu dan buah yang dikeluarkan dari pohon itu kalau akarnya tidak memiliki nutrisi yang baik tidak menyerap nutrisi yang baik atau tidak menyerap nutrisi sama sekali maka buahnya pun tidak akan menjadi baik begitu so, sudah perhatikan di ayatnya ke sembilan but those who desire to be rich jadi orang yang ingin kaya wah saya renungkan nih jadi orang yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam pencobaan terjatuh ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa yang mencelakakan dengan kata lain kalau dilihat well ya banyak orang celaka banyak orang kehidupannya kacau banyak orang kehidupannya jatuh dan sebagainya kenapa? karena pengen kaya jadi saudara saya renungkan saya simpulkan begini jadi kaya itu tidak salah oke ingin kaya itu yang bisa menjadi salah oke karena firman Tuhannya jelas kan mereka yang ingin kaya desire punya keinginan punya kepingin banget jadi kaya dalam arti ketika mereka pengen jadi kaya mereka berusaha melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya meninggalkan iman mereka dan mereka hanya mengejar untuk mendapatkan kekayaan itu pada akhirnya mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan saudara lihat tadi dijelas dikatakan dalam berikutnya ayat yang ke sepuluh for the love of money is the kind is the root of all kinds of evil uang itu kan salah satu akar yang akhirnya berbuah kepada banyak hal orang judi karena apa? pengen kaya orang keluarga bisa rusak gak peduli lagi adik atau kakak kenapa? karena warisan misalnya kalau udah ngomongin tentang duit udah gak peduli itu hubungan keluarga dan lain sebagainya orang lapar bisa mencuri dari hal yang sederhana jadi ada banyak hal yang menjadi sumber semuanya itu adalah ternyata orang pengen kaya atau dengan kata lain the love of money so dari sini kita bisa belajar kita lihat bahwa apa? bahwa uang itu tidak salah uang tidak salah uang adalah alat yang dipakai untuk memberitakan firman Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah kita perlu uang gereja perlu uang betul? simple ya nah ini kita boleh kuliti kita bagi benar-benar supaya kita punya pengertian yang benar tetapi apa yang menjadi salah bahwa ini nih yang ayat 10 cinta akan uang kalau dikatakan cinta akan uang apa yang dinamakan cinta cinta itu kan yang sederhana bahwa hati kita itu ada di sana betul ya nah cinta akan uang berarti hati kita itu ada di uang nah ini tipis nih kadang-kadang oh enggak kok saya cinta Tuhan buktinya apa buktinya dari tindakanmu sehari-hari itu menunjukkan apakah engkau cinta kepada Tuhan atau cintamu kepada uang itu lebih dari cintamu kepada Tuhan jadi mari kita boleh mencari uang kita bekerja keras kita punya nilai kerja keras kita boleh memaksimalkan setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita punya hikmat Tuhan berikan kita skill Tuhan mau kita untuk berbisnis untuk mengerjakan memaksimalkan bumi ini dengan segala isinya tetapi jangan kita jatuh cinta kepada uang ada amin hati kita tidak ditaruh tidak cinta kepada yang namanya uang tapi semuanya fokusnya kepada Tuhan dan Tuhan itu yang mengendalikan setiap apa yang kita lakukan nah dalam pengajarannya Yesus ini banyak mengajarkan dan menekankan tentang uang dan kepemilikan bagaimana kita harus menjadi penguasa atau master akan uang kita bukan dikuasai oleh uang kita kenapa karena Yesus ini tahu bahwa saingan utama dari kebergantuan kita sama Tuhan itu adalah kepemilikan kita jadi saingan utama saing terberat Tuhan kalau orang kita mau bergantung kepada Tuhan Tuhan punya saingan saingannya apa uang ternyata tadi ayatnya sebelumnya karena mengejar semuanya mereka meninggalkan iman mereka sini kita bisa lihat bahwa seringkali kita dihadapkan kepada pilihan apakah kita mau ikut Tuhan atau mencari uang yang lebih atau kepengen yang lebih nah ini yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari nah kemudian next our money management is a reflection of our spiritual maturity in many ways salah satu tanda kita bisa lihat bahwa orang itu dewasa atau tidak di dalam Tuhan kedewasaan kerohaniannya itu bisa dilihat bagaimana dia memperlakukan uang dia kita bisa diskusikan banyak hal nih tapi kalau dia tidak setia dalam perpuluhan dia tidak memberi dia hanya fokus dalam diri dia sendiri peserzi sampaikan bahwa ada old saying ya bahwa ya kalau buku cek bisa berbicara itu akan terlihat sebenarnya dimana hati kita bagaimana kita mengelola uang kita kemana uang kita berada atau kita perintahkan atau kita habiskan seperti itu ya hari-hari ini mungkin aplikasi kita ya so Yesus ini memperingatkan akan adanya sebuah jebakan dari iblis buat kita jadi Yesus mengajarkan orang banyak di dalam kitab lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 ini peringatan dari Yesus kepada orang banyak so dia katakan seperti ini berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak bergantung daripada kekayaan itu and he said to them take care yang pertama ya take care and then be on your guard against all covetousness for one's life does not consist in the abundance of his possessions so saya lihat dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan ini mungkin udah lama kita gak dengar kata tamak ya atau greedy tapi dalam kamus bahasa Indonesia tamak itu berarti artinya kita selalu ingin beroleh banyak atau lebih banyak untuk diri kita sendiri kita ingin memperoleh harta sebanyak-banyaknya itu yang dikatakan tamak jadi udah punya sebenarnya udah cukup bahkan udah lebih dari cukup tapi tetap tidak cukup kita pengen lebih lagi kita pengen lebih lagi untuk memuaskan diri kita sendiri nah saudara perhatikan ayat yang kelima belas ini ya disimpan disini ya kita akan lanjut ke ayat enam belas dan seterusnya jadi setelah Yesus katakan ayat yang kelima belas after this and then next Jesus gave a parable parable to the people it is the parable of the rich fool jadi Yesus katakan tentang sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh jadi ada dia kaya tapi bodoh ternyata ya gak semua orang kaya itu pintar ya atau berhikmat kita boleh jadi kaya tapi dengan hikmat dari Tuhan dengan tujuan dari Tuhan ada amin nah Yesus katakan begini kemudian ia mengatakan kepada mereka sesuatu perumpamaan katanya ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah ia bertanya dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku so and he thought to himself what shall I do for I have nowhere to store my crops jadi karena penghasilannya begitu banyak uangnya bertambah terus dia gak pernah eh dia gak bisa menyimpan uang dia jadi soalnya disini ada yang pernah nonton Breaking Bad gak mungkin pernah nonton itu tentang seorang guru yang karena dia punya penyakit kanker akhirnya dia guru kimia dia awalnya baik dia mau berusaha untuk melakukan meninggalkan warisan istilahnya nanti kalau saya mati ini istri saya gimana anak saya gimana masih bayi terus karena dia guru kimia dia meracik sesuatu dan yang diracik saya salah memfetamin gitu obat terlarang tapi singkat cerita ternyata berhasil bisnisnya jadi uangnya tambah banyak jadi sampai dia cewa satu storage itu uang udah numpuk cash gitu sampai ada bisa ditidurin bayangkan gak banyak banget dan di dunia bukan gak ada loh ada mafia di Meksiko kan terkenal Pablo Escobar itu sampai sekarang katanya dimana-mana itu ada di dalam tanah di kubur uang dia yang gak diketahui karena cashnya itu udah gak bisa disimpen di rumah lagi udah gak bisa disimpen di satu tempat jadi udah banyak dan saking banyaknya dan terus tambah banyak kayak orang ini nih contohnya yang Yesus beri kasih tau ini dia udah gak tau mau disimpen dimana nih I have nowhere to store my crops wah kebayang gak ya udah gak bisa disimpen di bank lagi tuh sekarang mungkin di bank bisa nanti banknya juga udah bisa nolak kayaknya mesti pindah ke Swiss nih lama-lama wah bank Amerika udah gak mau wah itu luar biasa nah kemudian Yesus bilang apa ayat yang ke 18 oh ini anak muda yang kaya ini bilang begini inilah yang akan ku perbuat dia dapat satu hikmat nih aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku sesudah itu aku akan berkata lagi kepada jiwaku oke jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya sekarang beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah wah everything's all set untuk anak college beres untuk hari tua beres kamu tinggal udah gak usah kerja apa ongkang-ongkang kaki liburan jalan-jalan pokoknya makan enak udah gak akan habis tujuh turunan hartanya kira-kira seperti itu ya nah seperti itu pokoknya lakukan apa yang engkau mau jadi seolah dikasih Tuhan disini dilihat bahwa I will tear down my barns and build a larger ones barns itu apa tempat dia menyimpan harta dia dia udah gak cukup lagi punya barnnya mungkin kita gak tau seperti apa tapi yang pasti udah tidak bisa menampung akhirnya dia perlu yang lebih besar nah di dalam the rich fool ini orang kaya yang bodoh ini ini dia punya pengen punya lumbung atau barn yang lebih besar untuk menampung lebih banyak bagaimana dalam kehidupan kita sebenarnya bisa jadi kalau kita tidak hati-hati ini kita bisa berusaha untuk membangun sesuatu yang lebih besar kita pengen lebih luas kita pengen suatu hal yang lebih besar kita pengen suatu hal yang lebih bagus kita pengen rumah yang lebih besar kita pengen mobil yang lebih besar kita pengen rumah mobil barang-barang yang lebih baru lebih bagus lebih banyak lebih besar jadi gak puas tentang apa yang ada ini kadang-kadang saya mesti menahan juga nih aduh kayaknya pengen banget ya jujur nih saya yang pertama kali di tempat ini saya mau katakan bahwa saya manusia kadang-kadang ngeliat tuh aduh pengen ya tinggal sekarang tinggal gampang gak usah pergi tinggal klik datang barangnya aduh kayaknya busi tahan-tahan tapi seperti saya tadi bilang mari kita belajar bersama-sama ada amin kita belajar bersama-sama bagaimana supaya kita menjadi Tuhan dan kita tidak dipertuan oleh kepemilikan kita so ini bagus sekali so saudari gak sih Tuhan tapi itulah manusia tanpa tujuan yang dari Tuhan akhirnya kita dipertuan bukan kita menjadi Tuhan instead of being the master of our money and possessions we become master by our money and possessions jadi manusia ini yang memang mengejar harta dan dikendalikan oleh harta tapi lihat next next verse nya ini kan 17-18 next on verse 20 ayat yang ke-20 nya tetapi firman Allah kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu ini maksudnya ya kalau kamu mati malam hari ini nih atau malam ini ya kamu bisa mati kemudian apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah sudah perhatikan dan disini dalam The Patient Translation tadi saya dari NIV kalau tidak salah ya dibilang begini bahwa dikatakan bahwa what a fool you are to trust your riches and not in me percaya mengandalkan kepada kepemilikan tapi tidak percaya mengandalkan Tuhan now this very right the messengers of death are demanding to take your life then who will get all the wealth you have stored up for yourself kalau kita ngumpulin harta udah gitu harta mau dikemanain oke buat anak tapi maksudnya kepada yang disini this is what happened to all those who fill up their lives with everything but God kalau kita hanya mengumpulkan semuanya untuk kita sendiri tapi kita gak fokus sama Tuhan kita tidak mengumpulkan harta yang kekal kita lebih fokus kepada mendapatkan sebanyak-banyaknya harta dunia tapi tidak fokus untuk mendapatkan harta yang di sorga kepada pekerjaan Tuhan kepada apa yang menjadi hal yang bisa menjadi berkat bagi kerajaan Allah jadi ini adalah sebuah peringatan dari Tuhan buat setiap kita kita bisa menjadi orang kaya yang bodoh ini tanpa sadar kenapa? ketika kita hanya mengumpulkan harta itu hanya untuk diri kita sendiri sehingga kita melalukan kita lupa kita membiarkan bahwa ternyata ada bagian kita juga untuk kita mengejar satu hal yang lebih dari harta itu sendiri yaitu harta di sorga hubungan kita dengan Tuhan so ingat tadi ayat yang kelima belas Yesus katakan sebelumnya ya sebelum dia kasih perumpamaan ini take care and and guard yourself guard against all covetousness waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap yang namanya ketamakan karena kehidupan kita tidak bergantung dari seperti itu semua so itu yang Yesus katakan berjaga-jagalah waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya ingat hidupnya itu tidak tergantung daripada kekayaannya itu saudara kalau kau mengejar hanya sekedar kekayaan Yesus katakan hidupmu tidak bergantung dari kekayaanmu hati-hati berjaga-jagalah waspadalah beware be careful take take care and guard yourself jangan sampai kita jatuh ke sana so saya lihat disini bahwa materialism can become okay ini ya take care and be on your guard against all covetousness for one's life does not consist in the abundance of his possession this is the word from Jesus Christ himself so I wanna get into this let's beware of the snare of materialism kita harus hati-hati terhadap jebakan yang namanya materialisme materialisme itu apa? kalau dalam Oxford Dictionary kamus dibilang begini tendency to consider material possessions and physical comfort as more important than spiritual values ini materialisme itu apa? bahwa oh punya lebih banyak punya lebih itu lebih penting daripada nilai-nilai rohani kenyamanan di dunia ini itu lebih penting dari hubungan kita dengan Tuhan nilai-nilai rohani dari pekerjaan Tuhan lebih penting dari iman lebih penting dari pengharapan jadi akhirnya orang menyiksa diri mereka wah kerja sedemikian rupa meninggalkan Tuhan berseteru dengan orang lain fokusnya untuk mendapatkan uang lebih gak fokus sama kebenaran firman Tuhan jadi mengejar semuanya yang penting saya enak saya mau pastikan bahwa ketika saya pensiun saya kehidupannya udah all set ketika saya punya anak saya mau pastikan bahwa anak saya kehidupannya udah all set kuliah dibayar semuanya udah beres mobil dia udah punya itu satu hal yang bagus untuk kita boleh berikan satu hal yang baik kepada mereka tapi jangan sampai bahwa semuanya itu itu menjadi lebih penting atau mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita itu yang bahaya saudara bisa renungkan sendiri saudara minta hikmat Tuhan apakah yang saya lakukan ini dalam sehari-harian saya apakah saya menunjukkan bahwa ini saya mementingkan apa yang saya kejar atau Tuhan yang lebih penting dalam kehidupan saya nah sebenarnya kasih Tuhan giving everything to get everything and being able to have whatever you want and whenever you want jadi kita memberikan semuanya kita memberikan energi kita kita memberikan waktu kita kita investasi apapun untuk mendapatkan lebih lagi untuk memiliki lebih lagi untuk bisa menikmati lebih lagi nah itulah materialism ada satu firman Tuhan dalam kitab wahyu pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke 17 ini satu firman yang sudah sering kita dengar ya saya percaya ayat yang ke 16 so because you are lukewarm neither hot nor cold I am about to spit you out of my mouth ini kita sering dengar nih jadi firman Tuhannya bilang bahwa karena kamu ini suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas dalam iman maksudnya ya maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku wah ini firman Tuhan tegas sekali ya ini berlaku banyak nih dalam mengikut Tuhan saudara jangan main-main loh kalau engkau tidak memaksimalkan talenta yang Tuhan berikan kehidupanmu itu Tuhan bisa ambil dan berikan kepada orang lain ada ayatnya betul? begitu engkau tidak panas dan dingin jadi ya oke lah ikut Tuhan kristenan gak usah radikal sekali eh radikal itu satu kata yang sebenarnya biasa loh ikut Tuhan kita harus menjadi orang yang radikal dalam arti apa? kita serius di hadapan Tuhan kita gak main-main kita gak setengah-setengah kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita karena kalau tidak aku akan memuntahkan kau keluar dari mulutku itu kayaknya huruf besar my mouth ini harusnya dalam bahasa Inggris memang tidak tulis huruf besar tapi maksudnya itu mengacu kepada Tuhan itu sendiri so Tuhan tegas tapi sudah lihat bahwa ternyata ayat ini berhubungan dengan ayat berikutnya dan ini berbicara tentang apa? ini berhubungan again tentang wealth tentang money and possessions menarik ya bahwa tidak panas tidak dingin dalam arti gak punya satu prinsip yang benar satu prinsip yang tegas apakah engkau ini mencari aku mengejar aku fokus kepada aku kata Tuhan atau engkau lebih fokus kepada apa yang berusaha engkau miliki untuk kenyamanan di dalam kehidupanmu selama ada di dunia so so kalian lihat bahwa materialism can become a root that grows deep and strong in our heart and is very difficult for us to remove kalau kita tidak hati-hati materi ini bisa menjadi sebuah akar yang tumbuh yang dalam dan kuat di dalam hati kita dan akan menjadi sangat sulit untuk kita bisa cabut itu akarnya untuk bisa kita pindahkan itu sulit sekali wah dan kalau bicara akar itu kalau akar udah kuat bertumbuh besar itu beton juga kalah pernah lihat gak di trotoar itu naik karena ada akar pohon wah beton semen yang begitu kuat sebenarnya palu juga mungkin perlu lama sekali tapi karena akar yang bertumbuh tambah lama tambah kuat mengakar kuat makanya dikatakan mengakar kuat dan kalau materialism sudah menjadi mengakar kuat dalam kehidupan kita karena mungkin kita gak pernah belajar kita gak pernah gak pernah tahu tentang kebenaran firman Tuhan ini tanpa sadar wah kita oh ya prinsip-prinsip sederhana bahwa oh ya tapi kan kita harus hidup nah sudah hati-hati Tuhan ajarkan hati-hati nah untuk itu apa yang perlu kita lakukan materialism it is disease of the heart that can only be cured by Jesus Christ nah materialism ini materialistis ini ternyata ini sebuah penyakit dalam hati yang banyak orang yang hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Christ bagaimana caranya kita kembali kepada prinsip kebenaran firman Tuhan maka dari itu ini satu hal yang penting yang kami dari pastoral yang perlu mengajarkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya yang pertama sudah tidak hidup di dalam kutub maksudnya apa engkau diperbudak dipertuan oleh uangmu bahwa tadi katakan bahwa karena mengejar kekayaan karena ingin kaya akhirnya jatuh ke dalam pencobaan berbagai macam pencobaan dan meninggalkan iman wah itu sudah bahaya tapi Tuhan mau kita untuk punya hidup yang mengalami freedom in our finance kebebasan kemerdekaan di dalam keuangan kita dimana kita bebas untuk menjadi berkat lewat keuangan kita menjadi pekerjaan memberkati pekerjaan Tuhan memberkati banyak orang wah itu luar biasa jadi Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan penting buat kita untuk kita boleh belajar menjadi yang namanya Tuhan so who's the master kalau saya tanya who's the master ya Tuhan nya siapa dalam kehidupan kita penting untuk kita menjadi Tuhan atas uang kita kita menjadi kita memiliki bukan dimiliki kita yang mengatur bukan kita diatur oleh uang kita bukan kayaknya oh punya uang kayaknya masih banyak oh bisa lah oh iya kita spend lagi spend lagi spend lagi tanpa sadar oh ternyata oh ada yang gak bener oh berikutnya wah ini udah mulai masuk cicilan demi cicilan kredit card udah gak pay in full dicicil berapa bulan sementara kredit card nya dipakai lagi dipakai lagi tambah panjang lagi nah ini kan yang harus yang bahaya kita bukan mengendalikan tapi kita dikendalikan so satu ayat terakhir Timah Tuhan katakan begini Matthew 6 ayat yang ke-24 tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun so kita boleh baca sama-sama ya 1,2,3 yang ayat Matthew 6,24 no one can serve two masters either you will hate the one and love the other or you will be devoted to the one and despise the other you cannot serve both God and money saudara tadi saya tulis bahwa the main competitor the chief competitor yang bisa membawa kebergantuan kita teralih dari Tuhan itu yaitu uang kita Yesus tidak pernah memposisikan hal yang lain setegas hal ini bahwa Yesus tahu bahwa satu hal yang bisa membawa kita keluar dari iman kita satu hal yang bisa membawa kita melayani hal yang lain dan kita tidak bisa melayani dua-duanya ketika kita melayani yang satu kita akan meninggalkan yang satu kalau kita melayani Tuhan kita serius sama Tuhan kita akan memposisikan uang kita yang kedua tapi tanpa sadar kalau kita melayani uang kita kita dipertuan oleh uang kita tanpa sadar kita meninggalkan Tuhan ini udah jelas sekali no one can serve two masters tidak ada yang bisa melayani dua Tuhan tidak bisa kita berdiri di atas dua perahu dan you cannot serve both God and money gak bisa tuh melayani sama-sama oh ya kita coba imbangin deh gak bisa hati kita harus set fokus kepada Tuhan Tuhan yang terutama dan uang kita sebagai alat uang kita bukan Tuhan atas hidup kita kita mengendalikan kita memakai uang kita kita memerintahkan uang kita kita mengatur uang kita kita memiliki uang kita bukan dimiliki bukan dikendalikan bukan di diatur oleh uang kita tapi kita mengaturnya maksudnya apa maksudnya kasih Tuhan untuk itu kita belajar kita perlu belajar bagaimana kita benar-benar harus menjadi master if the question is who's the master the options are these two you or your money ini memang disini dibilang gak bisa melayani dua Tuhan Tuhan kita itu Yesus Kristus tapi dalam kehidupan kita sehubungan dengan uang nah siapa nih antara kita dengan uang yang menjadi Tuhan apakah kita yang menjadi Tuhan atas uang kita atau uang kita kepemilikan kita yang mempertuan kita yang menjadi Tuhan atas diri kita dalam arti yang mengatur mengendalikan memiliki kehidupan kita so Bapak Ibu saya kasih Tuhan mari saya mau ajak kita boleh terima kebenaran firman Tuhan dengan hikmat Tuhan dan ketika berbicara tentang keuangan ada prinsip yang sederhana yang Alkitab katakan atau ajarkan bahwa kita perlu overcome kita perlu mengatasi jangan sampai kita dikendalikan oleh uang kita yaitu dengan apa dengan kita memerintahkan uang kita memerintahkan itu apa berarti kita ini punya rencana atas uang kita jadi ada satu praktikal yang bisa kita lihat bahwa we should tell our money where to go kita harus yang perintahkan nih tanda kutip ya kemana uang kita harus pergi maksudnya apa manusia pastur memerintahkan uang harus pergi pertama uang gak bisa diperintah kemudian uang gak bisa pergi kemana-mana tapi maksudnya apa kita yang membuat rencana saya mau saya mau encourage ini artinya apa it's called budgeting nah let's get into the practical budgeting itu kita membuat satu rencana di awal bisa per bulan bisa per tahun bisa per lima tahun mari kita mulai dari yang per bulan misalnya ada banyak sekali aplikasi sekarang canggih cari aja di playstore atau di apple store budgeting budgeting itu kita perintahkan dalam arti bahwa oke saya penghasilannya X bahwa misalnya seribu oh seratus udah ditulis tuh per puluhan kemudian sepuluh atau berapa persembahan oh ini ada yang mesti di save oh ini ada yang perlu diberikan oh ini ada yang perlu bayar listrik semuanya jadi kita tulis dan kita udah bikin rencana kita bikin budgeting baru terakhir kita bisa lihat nih oh berarti yang saya bisa pakai untuk makan di restoran untuk beli baju beli sepatu untuk cicilan mungkin ya pengen lah cicil ini kalau memang masih ada ya oke tapi itulah kita memerintahkan kita memberikan sebuah rencana kita bikin sebuah budget atas keuangan kita dan itu adalah hal kita biar kenapa? karena kalau berbicara tentang keuangan berarti kita mesti punya yang namanya money management management pengaturan tentang keuangan sebenarnya jujur saya juga bukan orang yang istilahnya dari awal wah udah sempurna udah baik kita masih terus belajar dan mari belajar bersama-sama dalam hal ini ada amin kita belajar bersama-sama kalau saya bisa singkat saya sampaikan ini pernah saya sampaikan bulan Maret minggu ketiga kalau tidak salah bahwa kita harus kategorikan ya atau kita harus menjadi tiga hal ini yaitu spend spender spender itu kita membelajakan sesuatu kemudian kita jangan lupa untuk save atau kita jadi safer jadi bukan hanya salah satunya tapi jadi tiga-tiganya dengan porsi yang benar tapi jangan lupa juga bahwa kita perlu memerintahkan uang kita atau kita memperlakukan uang kita juga untuk dia boleh melayani jadi kita oke belanja untuk kebutuhan sehari-hari untuk kebutuhan kalau ada lebih belanja lebih tapi jangan lupa untuk kita menyimpan save hemat untuk college kah untuk mungkin mobil untuk rumah dan lain sebagainya tapi jangan lupa ada hal yang terpenting yang kita belajar berminggu-minggu yaitu untuk uang kita juga boleh melayani pekerjaan Tuhan nah porsinya ini coba kita lihat sampai dimana apakah fokus kita cuma spend 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 and spend atau save save ada loh orang yang saya dengar ceritanya wah pelit banget sampai aduh ya pokoknya kayaknya uangnya sebenarnya banyak dan dia bisa menikmati ini tuh di ekstrim ya dia gak menikmati uang dia jadi pakaian biasa aja wah kayaknya hidup tuh susah gitu yang penting uangnya banyak yang bikin dia happy tuh ngeliat digitnya tambah banyak tapi tidak tidak ada berkat untuk menikmati karena Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang Tuhan berikan tapi ingat juga bahwa Tuhan mau juga untuk kita menikmati loh betul ya nah kita combine disini kita gabungkan ada prinsip untuk kita ya kita harus membelanjakan kebutuhan yang utama tapi kita juga perlu kita perlu hemat perlu menyimpan tapi yang satu hal yang banyak orang lupa bahwa kita harus pakai uang kita untuk melayani pekerjaan Tuhan itu yang kita belajar banyak di minggu-minggu sebelumnya so Bapak Ibu selain kasih Tuhan mari kita boleh menjadi Tuhan atas segala kepemilikan kita uang kekayaan kita ada amin jangan sampai kita dipertuan atau kita dikendalikan atau dimiliki oleh yang namanya kepemilikan atau uang kita saya berdoa sungguh gereja Tuhan sore hari ini kita belajar tentang satu role satu peran yaitu bagaimana kita menjadi Tuhan atas uang kita gimana hati yang fokus kepada Tuhan kejar Tuhan lebih dari segalanya fokus kepada Tuhan dan kita boleh kendalikan uang kita yang simpelnya praktikalnya dengan kita boleh set budget ini jadi satu pembicaraan yang mungkin bisa menarik dalam care sale atau antar sama kita kita bisa ngobrol gimana kamu caranya ini apa yang alat apa yang kamu pakai appsnya apa kalau saudara mau tanya boleh tanya ke saya kita boleh belajar bersama-sama saya mungkin bisa belajar banyak juga dari bapak ibu saudara tapi for now let's learn how to master how to become the master of our money because God wants us to become the master of our money and possessions ada amin amin mari kita selamat menikmati selamat menikmati